Dalam solat lima waktu, hukumnya fardu kifayah. Jadi berjamaah ini dalam madhab safi'i, ada dua pendapatnya. Ada yang mengata sunnah mu'akad berjamaah itu. Do'if. Ada yang mengata fardu kifayah. Itu mu'tanad. Pendapatnya. Jadi berjamaah, ini masjid An-Nur. Kudu ada berjamaah. Peraih aja satu waktu, dohorda gitu. Nggak ada yang berjamaah sebarang satu pun. Dosa sekampung. Dosa sekampung, namanya fardu kifayah. Kayak seorang jenazah. Nggak ada yang ngurusin barang atu. Dosa. Kalau ada perwakilan mu'akad dos. Dosa. Makanya suka ada di masjid itu merbot dua. Kenapa itu merbot dua? Biar ada berjamaah maksudnya. Takut lagi pada pergi. Kan merbot agak pergi-pergi dia. Ada begitu tuh. Begitu. Ada imamnya begitu. Yang penting kan ada jamaah. Jadi fardu kifayah. Dalam satu kampung tuh yang ada masjidnya, Kudu ada berjamaah. Kudu ada. Fardu kifayah. Tapi ingat, ada aturannya nih. Yang hukumnya fardu kifayah pada kol mu'tamad. Pada kol do'ifnya sunnah mu'akad. Ada catatannya. Tidak mutlak tuh. Hukum tuh begitu. Satu. Kriterianya solat berjamaah ini. Yang hukumnya fardu kifayah. Adalah solatnya solat lima waktu di luar Jum'at. Selain Jum'at di luar tuh maksudnya. Yang solat berjamaah ini hukumnya fardu kifayah. Yaitu solatnya solat lima. Lima waktu. Selain solat Jum'at. Kalau solat Jum'at mu'ah hukumnya. Fardu. Ya wajib juga. Fardu kifayah itu wajib juga. Wajib A. Ain. Kalau imimah wajib kifayah. Wajib kifayah. Begitu. Dua. Solatnya kudu ada. Itu yang fardu kifayah. Jadi solat itu. Ada adaan, ada kodoan. Kalau adaan, bayar pada waktunya. Kalau kodoan, bayar di luar waktu. Udah habis waktu. Kayak tadi contoh solat subuh jam tanggal sembilan. Itu namanya kodo. Itu tidak fardu kifayah hukumnya. Karena solatnya kodo. Imamnya kodo. Makmumnya kodo. Hukumnya sun. Sunnah. 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 Kodo. Siapa yang fardu kifayah orangnya? Satu. Lirijali. Orangnya laki-laki. Laki-laki. Yang disuruh nih. Yang fardu kifayah. Perempuan enggak. Enggak fardu kifayah. Laki-laki. Dua. Baleg. Bocah enggak? Bocah. Baleg. Makanya kalau ngimamin tuh. Upayakan yang di belakang imam nih. Orang dewasa. Yang di belakang imam tuh. Orang. Dewasa. Yang ngerti? Bagaimana imam? Jadi kalau imamnya itu. Gentut begitu. Batal. Bisa ganti. Itu begitu. Jangan sampai di belakang imamnya nih bocah. Kalau bocah bisa pelangga pelongo. Kalau bocah. Bisa profesor aja dihina. Kalau bocah. Ini imam nih. Jangan bocah. Jangan belakangnya. Kudu orang dewas. Dewasa. Orang dewasa. Belakangnya tuh. Berjamaah. Apa mas prai? Ini ngaji berjamaah. Ngaji berjamaah. Jadi jangan lari kemana-mana. Kita ngomongin sholat. Berjamaah. Jangan diputer-puter jangan. Begitu. Apa tuh? Jadi entengir. Jadi saya jengir juga. Mana dicatat lagi. Jadi bagaimana? Jangan bocah. Udah ingat tuh? Udah ingat? Oh iya udah ingat. Takut kagak ingat doang. Nanti. Ketiga. Berakal. Kau orang gila. Kagak. Kagak ada hukum. Kau orang gila. Kagak ada. Hukum. Begitu. Suruh nyoblos. Nggak usah orang gila. Kagak ngarti. Begitu. Bagaimana ya orang gila. Orang gila. Orang gila mau sholat aja gak wajib. Gila. Orang gila. Mana lagi? Al-muqimina. Orangnya tidak musafir. Musafir. Orangnya mukim. Tidak berper. Tidak berpergian. Tidak orang. Kalau yang berpergian. Yang gak berjamah. Gak apa-apa. Karena dia mau jamah kosor. Kosor kan gak boleh ngikut orang kampung situ. Nanti ada aturannya. Kalau kita kosor. Gak bisa. Begitu. Dilarang. Kalau itu. Begitu. Mana lagi? Mukim. Mukim. Orangnya. Aturannya. Berpakaian. Masturin. Pakai pakaian. Ada pun orang yang telanjang. Gak usah berjamaah. Kalau telanjang gak punya baju. Sama sekali. Dia mau berjamaah jadi anur. Waduh repot. Repot. Begitu. Masalahnya semuanya. Pada telanjang daerah itu. Kagak ada pakaian sama sekali. Gak usah juga lah. Kalau telanjang. Jangan. Jangan. Pengelima. Jangan. Berjamaah. Kecuali buta semuanya. Kan. Gak lihat ya kan. Gak apa-apa. Teraturannya. Ini kriteria. Untuk berjamaah. Hukumnya. Fardu. Fardu. Kifayah. Fardu. Kifayah. Dalam hadis. Riwayat. Imam Abu Dawud. Ibn Hibban. Masa'i. Imam Ahmad. Rasulullah s.a.w. bersabda. Ma'amin salasatin. Fiqoryatin. A'u baduin. Latuqomu fihil jama'ah. Illa istahwad alaihimu syaitan. Wa'alaikabir jama'ah. Wa'innama yakkulul dikbu. Minal ghanamil qasiyata. Kata Nabi. Tidaklah ada tiga orang. Tiga kepala rumah tangga. Di kota. Atau di kampung. Lalu tidak berjama'ah. Solatnya. Melainkan setan akan menguasai mereka. Karena itu kudu tiga orang ini berjama'ah. Begitu. Karena macan itu gak bakalan makan. Kambing yang ngumpul. Kambing yang minggir-minggir yang dimakan. Yang menyendiri. Begitu. Menyendiri. Ini dalam madhab syafi itu. Berjama'ah itu hukumnya yang mutamad fardu kifaya. Pendapat keduanya sunnah mu'akad. Kita sering dengar saat berjama'ah itu hukumnya sunnah mu'akad. Itu do'if dalam madhab. Madhaban balik. Fardu'ain. Waktu lima waktu. Kudu berjama'ah. Udah harga mati. Madhaban balik. Fardu. Fardu'ain. Ini macam-macam ulama'ah ini. Berbicara berjama'ah. Kenapa dia fardu'ain? Nabinya bilang begini. Laqad hamam tu. An'amura bisolati. Fatu'qamu suma'amura rajulan. Faya'umun nas. Suma'an toliku. Kata nabi. Demi sesungguhnya saya pengen untuk mengadakan berjama'ah. Sholat. Dan saya bakal suruh orang suruh ngimamin. Dan saya keliling ke kampung-kampung. Yang mana enggak saat berjama'ah rumahnya saya bakar. Kata Imam Ahmad. Itu nabi mau bakar. Itu berarti berjama'ah itu fardu'ain. Kata Imam Shafi'i. Itu kan mau. Kan enggak? Fardu'kifahya aja. Fardu'kifahya. 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 Dengan catatan tempatnya adalah Biha'isu yadharu syiar. Tempatnya yang orang kagak malu masuk situ. Namanya zohir syiarnya. Ya kayak masjid begitu musholat gitu. Siapa aja masuk bol? Boleh. Itu namanya tempat berjama'ah. Kalau tempatnya kalau mau masuk kudu izin dulu. Kudu ini sungkan. Enggak enak. Enggak jadi juga walaupun ada berjama'ah. Kamu butuh. Enggak jadi. Enggak jadi. Kudu tempatnya umum. Siapa aja boleh. Boleh masuk. Itu berjama'ah. Jadi berjama'ah selama'ah waktu ini banyak saudara. Ini cerita selama'ah waktu. Kalau tadi kan saya derangin hukum tentang berjama'ah dalam suatu macam-macam. Ini kalau di selama'ah waktu ini ulama. Ada yang mengata sunnah mu'ak. Mu'akat itu yang sering kita dengar. Kedua ada yang mengata fardu kifayah. Ini sotimah waktu ini. Tiga ada yang mengata fardu ain. Fardu ain. Kalau enggak berjama'ah. Hmm? Enggak sah. Enggak sah. Keempat. Ada yang mengata sarat sah sholat. Orang sholat enggak berjama'ah. Tidak sah. Ada. Ulama'at. Yang mengatakan. Saking pentingnya berjama'ah. Berjama'ah. Terus. Wafid tarawihi walwitri ba'daha sunnatun mu'akkadatun. Berjama'ah ini. Kalau sholatnya semacam witir. Semacam tarawe. Tarawe. Dan witir yang sesudah tarawe. Hukumnya sunnat mu'akkad. Kalau kodoh ama'adah. Kalau sama. Hukumnya. Sunnat mu'akkad. Kalau sama. Kalau enggak sama. Khilaful awla. Hukumnya. Begitu. Yang sunnat ini mana? Sholat jenazah. Sholat jenazah enggak berjama'ah. Enggak apa-apa. Berjama'ahnya enggak fardu kifayah. Yang fardu kifayah. Sholatnya. Berjama'ahnya sunnat. Dalam sholat berjanazah. Berjama'ah. Nah. Sholat berjama'ah ini ganjarannya enggak sama saudara. Ganjarannya enggak sama. Yang paling tinggi kalau sholat subuh. Itu paling gedenya ganjaran. Berjama'ah. Sholat. Subuh. Kedua adalah sholat isya. Ketiga. Adalah sholat asar. Asar. Keempat. Zohor. Dan paling buncret ini. Maghrib. Paling dik. Paling dik. Dikit ganjarannya maghrib. Paling. Paling dikit maghrib. Makanya lihat tuh orang kampung tuh. Yang paling rame sholatnya apa? Maghrib. Karena ganjarannya udah kebanyakan. Lagi pengen ngurang-ngurangin ganjaran. Makanya maghrib mo ram. Pahami. Kenapa panglima? Oh rame sama bocah. Iya. Bagus lah. Kalau rame bocah. Itu begitu. Biasanya babanya tuh. Tong. Maghrib. Masjid. Kan begitu ya? Masjid. Masjid. Begitu. Babah baru pulang dagang. Pada Pasalembang. Begitu. Bini yang ngomong. Alhamdulillah bang ya. Pas anak kita nih ke masjid. Tenang rumah. Iya rumah lu tenang. Lu pengurus masjid. Lagi ribut. Anak lu tuh loncat-loncat. Di lantai dua. Begitu. Ya pegel. Dia pengurus. Jaga-jagain. Ya lu tenang. Jagain juga anaknya. Jangan tenang-tenang dong. Sianan tuh pengurus masjid. Jantungan dia bisa. Begitu. Begitu. Nah ini begitu. Berjamaah. Jadi yang paling tinggi. Subuh. Subuh mana nih? Yang paling urutan tertingginya. Subuh hari Jumat. Itu gak lawan. Subuh hari Jumat. Paling tinggi. Keduanya. Subuh selain Jumat. Ketikanya. Baru kemudian. Solat is. Kempat. Solat as. Asar. Kemudian solat du. Kemudian solat. Maghrib. Maka berjamaah pada solat maghrib. Ganjarannya. Paling dikit. Yang paling gede. Subuh. Dan subuhnya yang paling gede. Subuh Jumat. Segini aja dah. Ngaji kita.